Perdebatan yang terjadi antara Tashi Atasya dengan mantan karyawannya makin memanas. Beberapa waktu lalu, Tashi dan suami melakukan klarifikasi di Instagram pribadi miliknya. Sebelumnya, aku sama suami mau benar-benar berterima kasih kepada semua pihak, baik orang dekat, ataupun netizen, ataupun kalian semua yang sudah antusias banget mengingatkan kami agar kami ke depannya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih banget, terima kasih banget. Dan di kesempatan kali ini kami mau meminta maaf atas nama aku dan suami sebesar-besarnya, meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami yang mungkin selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sama kami atau ada cara kami yang salah dalam menyelesaikan masalah, kami benar-benar minta maaf, baik kesalahan yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui. Suami Tashi, Sehzaki, mengakui bahwa permintaan gaji di bawah UMR adalah permintaan karyawannya. Pada Sabtu 24 Juni 2023, Sehzaki mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat curat pemaksaan perdamaian yang dilakukan oleh karyawannya. Klien saya sudah memaparkan di feeds-nya bahwa kalau misalnya ada permasalahan silahkan hubungi kami. Tetapi saya melihat di sini, ada pihak-pihak yang ingin mengompor-ngompori. Ada pihak-pihak yang bertepuk tangan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik untuk menjatuhkan klien saya. Jangan sampai ada yang bermain dalam narasi-narasi untuk menggiring. Karena sejauh ini semua ini kan dari akun-akun. Apa nama akun? Budepiji lah apa? Saya nggak tahu itu. Yang semua keterangannya tidak jelas. Yang semua keterangannya tidak jelas.